Warga lingkungan wetan kantor Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Jember digerirkan dengan perusahaan puluhan makam oleh orang tak dikenal. Aksi tak bertanggung jawab tersebut membuat warga geram, sehingga sedang diselidiki oleh polsek Patrang. Aksi perusahaan puluhan makam itu diketahui warga lingkungan RW25, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang. Kerusakan 14 makam ini belum diketahui motifnya. Oknum melaku merusak dengan menghancurkan batu nisan hingga berkeping-keping. Peristiwa yang ditemukan pertama kali oleh warga yang melewati jalan pemakaman setempat, membuat geger masyarakat dan bahkan membuat warga geram. Pertama kali saya tahu dari informasi dari warga, saya langsung ke lokasi atau ke TKP, dan saya langsung koordinasi dengan pihak keluaran tiga pilar, Bapak Binsah, Bapak Mekatikmas, juga hadir di sini. Ini sudah kejadian yang kedua kali. Makanya ini kejadian ini, karena ini terlalu banyak, ini mungkin sudah pengurusakan ya, dalam bentara pengurusakan. Makanya saya langsung laporan ke pihak Bapak Binsah, Bapak Mekatikmas, dan warga, juga semua warga, terutama keluarga korban, itu hadir semua. Kemarin itu ramai di sini. Jadi, mudah-mudahan nanti malam saya juga langsung koordinasi dengan pihak RKPW, akan saya panggil semua di rumah untuk menggunakan permasalah ini bagaimana. Karena memiliki perintahan warga untuk segera diusut permasalah ini, ini sudah menurut ranah pengurusakan. Moga saya akan serahkan ke pihak kepolisian untuk menggelirkan permasalahan ini, karena ini sudah warga, sudah semua warga tidak terima dengan adanya pengurusakan ini. Kan begitu kan. Jadi mungkin itu, jadi sembah-sembah saya ambil tindakan, nanti malam insya Allah akan saya rapatkan semua pengurus RKPW yang ada di lingkungan RW 025. Sementara itu, petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas dan tidak terpengaruh dengan isu liar di luar sana, serta terus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar makam. Pada saat itu, kami Bapingan Dikmas mendapati laporan dari masyarakat tentang adanya pengurusakan 14 makam di wilayah Jemberlor, lingkungan Ciliwung atau wetang kantor di RW 025. Nah, kemudian kami sebagai Bapingan Dikmas juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan untuk bersabar dan tetap waspada. Kemudian kami tindakan lanjuti bersama kru RW dan Lurah Tababinsya untuk bersama-sama memencangkan pemasalahan ini. Karena untuk motifnya kita masih belum tahu. Aksesnya ada satu, yang kalau ke sana buntu, kalau ke sana ada satu. Satu pintu. Satu pintu. Baik, kami kepolisian mendatangi TKP untuk menginfernalisir kerugian atau kerusakan makam-makam tersebut. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang. Total ada berapa yang rusaknya, Kak? 14, 14 makam. Rata-rata kerusakan dari? Di bagian nisan. Nisan pecah. Hingga saat ini, kasus penghancuran batu nisan itu telah dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian sektor patrang guna mengetahui modus pelaku. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.